Intro Seperti kita ketahui, Friends, pembuatan patung lilin termasuk pekerjaan yang sangat rumit. Ini karena para seniman harus memperhatikan detil dari sang tokoh figur agar benar-benar mirip. Rata-rata para seniman mengerjakan sebuah patung lilin dalam waktu 6 bulan. Proses ini cukup lama karena harus menyesuaikan ukuran tubuh, warna rambut, jejeran gigi, warna bola mata, warna kulit hingga tinggi badan. Dalam pengukuran ini tidak ada satu aspek pun yang terlewat. Biasanya ada satu tim seniman yang mengerjakan pembuatan patung lilin ini. Tim terdiri dari 15 hingga 20 orang. Awal pengerjaannya, para seniman akan mencocokkan figur wajah pada Clay. Clay adalah bahan untuk membentuk patung. Jika sudah sesuai dengan sosok figur, langkah selanjutnya adalah mencetak patung dengan lilin. Proses ini menghabiskan waktu hingga 170 jam. Selesai dicetak? Proses berikutnya adalah menanam rambut di kepala patung. Para seniman menanamkan setiap helai rambut satu per satu dengan tangan mereka. Proses ini memerlukan waktu hingga 6 minggu. Wah, lama sekali ya! Setelah proses selesai, patung dicet sesuai dengan warna kulit sang figur untuk memberikan kesan nyata pada patung. Kemudian patung akan diria secukupnya. Tahap selanjutnya, mereka akan menanamkan mata dan gigi pada patung yang telah disesuaikan dengan tokoh. Tahap terakhir adalah memilih busana. Biasanya, pakaian yang mereka pasangkan pada patung adalah pakaian pribadi yang digunakan oleh tokoh figur. Nah, jadi deh patungnya. Benar-benar luar biasa ya, friends, para seniman ini bekerja. Meskipun patung-patung lilin ini telah dipamerkan, namun setiap harinya ada tim yang selalu mengecek kondisi patung. Hal ini dilakukan agar patung selalu terlihat sempurna saat pengunjung datang.